Intro Ya pemirsa hujan deras juga mengguyur Ponorogo Trenggalek Jawa Timur Pelayanan di rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo lumpuh akibat banjir Banjir juga membuat rumah dan jalanan di sejumlah wilayah di Jawa Timur kebanjiran Hingga membuat ratusan warga mengungsi Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Ponorogo Jawa Timur dari Senin Malam hingga Selasa Pagi Menyebabkan Sungai Gendola meluap dan mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Banjir menerjang lima kecamatan di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur Lima kecamatan meliputi kecamatan Karangan, kecamatan Pogalan, kecamatan Trenggalek, kecamatan Gandusari, dan kecamatan Durenan Salah satu titik lokasi banjir di jalan Soekarno-Hatta di geloran Ngantru, kecamatan Trenggalek Di sini ketinggian air mencapai 1 meter Akibatnya arus selalu lintas dari dua arah terputuk total dan dialihkan melalui jalur lain Banjir juga menghampiri rumah warga Banjir terparah di geloran Tamanan, ketinggian banjir mencapai 1,5 meter Banjir juga menutup akses jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, dan Tulung Agung, Jawa Timur Jalan sepanjang lebih dari 2 kilometer tertutup banjir Kendaraan yang menerobos banjir mengalami mogok di tengah jalan Banjir juga melanda rumah warga di kecamatan Pogalan Di sini ketinggian banjir mencapai 1 hingga 2 meter Petugas gabungan dan sejumlah relawan mengevakuasi warga yang terjebak banjir Proses evakuasi mengalami kendala lantaran minim peralatan Korban banjir mulai mengungsi ke posko darurat yang didirikan pemerintah setempat Di posko pasar Nasrenggalek ada 34 korban banjir Mereka mengungsi lantaran kediamannya terendam banjir hingga 2 meter Hingga selasa malam evakuasi masih terus berlangsung Korban banjir terus berdatangan ke posko pengungsian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Banjir tidak hanya merendam jalan raya dan pemukiman warga Tapi juga menerjang rumah sakit daerah Dr. Sudomo Ketinggian banjir mencapai 1 meter Akibatnya pelayanan rumah sakit lumpuh total Untuk sementara pihak rumah sakit tidak bisa menerima pasien Pasien yang menjalani rawat inap di lantai 1 rumah sakit dipindahkan ke lantai 2 hingga lantai 4 Pemerintah menghimbau warga yang sakit berobat ke pos kesehatan yang sudah ditunjuk Banjir juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur Rumah warga terendam banjir dengan ketinggian bervariasi dari 30 cm hingga 1 meter Akses jalan penghubung Ponorogo menuju terenggalek ditutup sementara Karena membahayakan pengguna jalan Tercatat ada 5 desa di 3 kecamatan terendam banjir Akibatnya aktivitas warga terganggu Petugas BPBD dan kepolisian setempat berjaga di lokasi Mengantisipasi jika air sungai Gendol kembali meluap Hujan deras di Ponorogo menimbulkan korban luka Sepasang suami istri warga juruk Sopo Ponorogo dilarikan ke rumah sakit Lantaran tertimpa material longsor teping yang menimpa rumah mereka Korban misi mengalami patah tulang tangan kiri Sedangkan korban selamat memberita luka ringan Demikian laporan Ares Utikno dari Terenggalek dan Ponorogo, Jawa Timur Sekolah